Gemuruh hebat bikin warga Sukabumi panik, gempa 4,9 guncang tiga daerah, BMKG, waspada gempa susulan. Suara gemuruh hebat melanda kawasan Sukabumi dan sekitar, selasa 8 Oktober pukul 21.12 waktu Indonesia Barat. Warga panik berhamburan ada yang berteriak dan bahas tsunami. BMKG mengatakan terjadi gempa 4,9 magnitudo di Sukabumi Jabar. Episenter gempa di koordinat 776LS dan 10655BT di laut jarak 85 km selatan Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 11 km. Seorang warga, Aprianti, 32, mengaku mendengar suara gemuruh di susul gerbang rumah bergoyang. Ada suara gemuruh di susul suara gerbang pagar rumah goyang, karena guncangan, e-ujarnya. Secara refleks mereka keluar. Warga pun lama berada di luar rumah untuk memastikan khawatir gempa susulan. Pada keluar kaget, cukup terasa gerbang rumah tetangga juga goyang-goyang, jika tanya. Sementara itu, forum komunikasi lebak selatan tengah diskusi saat terjadi tempa. Getarannya terasa kuat. Informasi terakhir sampai panggarangan dan cibeber. Kita lagi diskusi bahas tsunami, getaran gempa terasa sekitar 8 detik. Diskusi sempat tersendat. Dampaknya itu kaya terjatuh lalu bangun lagi mengayun, i-ujarnya. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal karena sesar dasar laut. Memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar dasar laut, jika tada Daryono. Ia mengatakan hingga pukul 21.44 WIB, hasil monitoring BMKG belum adanya aktivitas gempa susulan. Kepada masyarakat diimbau tetap tenang dan tak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, i-ujarnya. BKMG meminta waspada akan potensi gempa megatrust dengan magnitudo 8,7 bisa terjadi. Sebab, hasil kajian, wilayah pesisir Sukabumi secara tektonik berhadapan dengan zona megatrust Samudera Hindia yang aktif memiliki aktivitas kegempaan tinggi. Sementara itu, Kalak BPBD Kota Sukabumi Novian Rahmat di Sukabumi, Selasa mengatakan belum ada laporan kerusakan. Petugas di lapangan masih melakukan penyisiran dan asesmen, Jekata Rahmat di Sukabumi, Selasa.